Ya, kita waktu terakhir itu kan melihat salah satu, waktu terakhir itu kita melihat bahwa salah satu fungsi yang fundamental yang akan kita bicarakan sebenarnya adalah bahwa seni itu pada akhirnya, pada akhirnya pada level yang lebih dalam gitu, bicara mengenai atau menyingkapkan kebenaran misteri-misteri terdalam realitas gitu kan ya. Ya, itu sebabnya kita melihat film sebagai salah satu contohnya itu, tapi sebelum kita ke situ saya pengen mengingatkan lagi bahwa mungkin kelewat kemarin tuh, bahwa sebenarnya fungsi seni bisa banyak sekali ya, fungsi seni tuh bisa banyak sekali, itu antara lain, bisa sekedar dekoratif gitu kan ya, bisa sekedar dekoratif, artinya benar-benar hiasan gitu kan ya, dan untuk kebanyakan orang sebetulnya seni ya hiasan aja gitu. Tunggu apa sih, estetika apa sih? Bikinan siapa? Karangan siapa? Oh, logi. Oke, jadi fungsi seni itu salah satu yang paling umum sebenarnya adalah dekoratif gitu ya, dekoratif, hiasan doang gitu kan. Seperti, oh disini gak ada gambar ya, ya itulah, dekoratif gitu. Itu fungsi yang umum, tapi fungsi yang lain ekspresif tentu sebagai ungkapan aspirasi pribadi gitu, kalau orang gambar lagi jenuh, kalau kamu lagi bosen dengerin saya ngajar gitu, di halaman bukumu ada oret-toretan, wah itu ekspresi. Ekspresi, jadi seni ya biasa juga dipahami sebagai ekspresi. Tempori, contoh siapa? Lukisan anak-anak dari si Stoyce, siapa namanya? Waktu itu? Alvin? Nah itu, nah itu ekspresi anak-anak. Dari sejak kecil orang sudah perlu mengekspresikan diri gitu kan ya. Nah itu, seni memang salah satu bentuk ekspresinya, bentuk musik, rupa, bahkan gerakan tarian, itu adalah ekspresi. Oke, tapi bisa juga edukatif dan kita tahu, di sekolah-sekolah seni diajarkan gitu kan ya. Hanya saja, ya sayangnya umumnya hanya sebagai skill ya toh, sebagai skill, belajar baca not balok, ada perlunya lah gitu kan untuk dalam musik, belajar not balok, belajar gamelan, belajar gambar gitu kan ya. Bahkan itu, dalam pendidikan itu mata pelajaran pertama ya, di TK, playgroup TK awalnya gambar gitu kan ya. Nah, kayak gitu-gitu, atau denger musik, denger apa gitu. Oke, dan maksudnya biasanya apa? Kenapa seni diajarkan sih? Di level-level itu? Ya, biasanya mengimbangkan atas otak kiri gitu kan, otak kanan diaktifkan gitu. Atau yang kedua, ya skill dalam arti bekal hidup gitu kan ya. Siapa tahu kamu bisa ngamen nanti. Kalau gagal jadi insinyur atau jadi dokter, kamu bisa ngamen lah gitu. Atau ngelukis-ngelukis, dijual kayak. Nah, gitu ya. Tapi umumnya dalam bidang edukatif itu orang tidak menyadari peran yang lebih dalam dari seni yang sebenarnya itu menyingkap sama kuatnya dengan sains gitu nanti. Tapi dari sudut yang berbeda. Ada fungsi yang lain, terapeutik. Yaitu seni sebagai untuk penyembuhan ya. Untuk penyembuhan. Sekarang itu bermunculan lagi bagaimana lukisan dipakai untuk terapi gitu kan ya. Lukisan abstrak dipakai terapi. Apalagi kalau dikaitkan dengan klinik gitu ya. Dengan aura tertentu, dengan tenaga prana tertentu gitu kan ya. Lukisan abstrak. Apalagi kalau ditambah dengan doa, meditasi, dan so on so forth. Itu seni katanya bisa menyembuhkan. Tapi contoh yang paling konkret, sebenarnya yang lebih banyak dipakai adalah musik gitu. Musik dipakai. Gamlan dipakai untuk menjinakan insting agresif para orang-orang di penjara ya. Di Inggris dipakai. Saya pernah baca itu. Di Inggris dipakai. Dan makin banyak di penjara gamlan ya. Karena efek bunyi dari gamlan, tapi juga efek kerjasama dan segala macam itu. Yang mengolah rasa gitu ya. Menghaluskan rasa. Itu rupanya dianggap efektif. Menjinakan agresifitas gitu ya. Gamlan tapi. Musik klasik tertentu barangkali juga bisa sih. Tapi gamlan itu agak spesifik. Karena melayang gitu kan ya. Gamlan itu melayang, tenang sekali. Dan betul, dan kapan dia memukul, kapan dia memainkan itu. Harus melihat perasaan orang lain gitu kan ya. Kan gamlan itu bukan satu, dua, tiga. Kayak metrik, kayak metronom gitu kan. Gak gitu kan. Ketukannya satu, dua, tiga. Gong, dua, tiga, gong. Gak gitu. Gamlan itu lihat perasaannya orang-orang. Kapan dia memukul, kapan dia. Ya gitu ya. Itu memang permainan kolektif yang benar-benar bermain dengan perasaan. Teraputik. Kalau kamu ke spa atau apa gitu. Nah itu kan juga pakai musik yang new age, new age gitulah ya. Yang meditatif gitu. Mudah-mudahan kita masih sempat nanti denger aneka musik. Ideologis. Ada contoh? Fungsi seni, fungsi ideologis. Ya, apa? Good. Poster-poster revolusioner, terutama di negara-negara sosialis itu banyak sekali. Dengan kepalan tangan yang, wah, revolusi, semangat gitu kan ya. Terus sebenarnya di era revolusi di kita juga, pelukis-pelukis itu menyemangati para tentara dan segala macam kan. Kayak Sujoyono dan segala macam itu, Afandi. Awalnya juga pelukis-pelukis yang mencoba merumuskan semangat revolusi Indonesia. Gitu kan ya, kemerdekaan. Awalnya, sendir rupa kita juga gitu. Tapi itu masih terasa kebanyakan di dalam negara-negara sosialis. Yang sekarang tinggal beberapa mentir saja. Gitu. Jadi patung-patung itu kan untuk semangat. Ideologis gitu kan ya. Jaman Bung Karno, Jaman Soeharto, Monas, segala macam itu kan ideologis sebenarnya kan ya. Monumen nasional gitu kan ya. Indonesia bangkit gitu kan ceritanya. Mereka kayak gitu-gitu. Jadi bisa sih. Belum lagi lagu ya. Musik, musik-musik kebangsaan. Mars, himne, penghormatan terhadap negara. Kayak gitu-gitu. Jadi seni bisa juga berfungsi ideologis. Bisa representasi simbolik ya menyimbolkan apapun. Pada tingkat paling pribadi menyimbolkan cinta. Kamu gambar bunga kayak apa gitu. Kasih ke pacarmu gitu. Nah itu representasi simbolik gitu. Sampai ke level simbol-simbol religius. Misalnya itu kan seni juga. Simbol-simbol religius. Ada agama-agama yang anti-simbol seterusnya. Ya terserah. Tapi bahwa itu seni bisa berfungsi merepresentasi simbol-simbol. Atau merupakan simbol atas sesuatu yang sebenarnya tak terkatakan, tak terbayangkan, segala macam itu. Naratif, fungsi naratif. Terasa pada apa? Fungsi naratif. Ya tentu pada. Lukisan bisa bercerita, tapi tentu novel. Novel bercerita, wayang bercerita. Sekaligus itu edukatif dan filosofis gitu kan ya. Karena wayang itu bukan hanya sekedar cerita kelangenan ya, cerita sebelum tidur. Wayang itu naratif, tapi naratif filosofis ya. Itu sebabnya orang seperti bermeditasi. Menonton wayang kan seperti bermeditasi. Merenungi kembali persoalan-persoalan hidup manusia yang besar mendalam gitu. Melalui alur cerita di dalam wayang. Jadi wayang memang bukan sekedar petunjukan, bukan sekedar. Itu sebabnya orang Jawa khususnya yang gemar wayang, tahan menonton wayang semalaman suntuk. Karena itu bagaikan meditasi ya. Cerita itu melukiskan kehidupan, jatuh bangunnya kehidupan, dan misteri-misteri terdalam kehidupan. Bisa juga sekedar atmosferik. Itu tadi dekoratif bisa berkaitan dengan atmosferik. Menciptakan atmosfer. Jadi kenapa kalau pas ulang tahun segala macam gitu, lebaran atau natal gitu, orang menghias gitu kan ya. Maksudnya supaya tercipta suasana yang beda gitu kan ya. Yang sesuai dengan perayaan. Menciptakan atmosfer. Menciptakan atmosfer. Suasana yang khas gitu ya, seperti yang dituntut. Ya. Bisa sekedar hiasan. Dan cuman kalau khusus mengenai Nyai Rorokidul ini, ya seringkali dihayati kalau dalam dunia Jawa memang itu ada ya. Itu ada. Dan bukan sekedar hiasan, tapi penghormatan. Penghormatan yang serius gitu. Penghormatan yang serius terhadap sosok. Ruh yang diyakini sebagai Ruh Nyai Rorokidul. Sebab tanpa lukisan itu misalnya hotel itu bisa berbahaya gitu, bisa terancam gangguan ruh jahat atau apapun gitu kan ya. Kadang-kadang itu pemujaan sekaligus. Ya itu kaitannya dengan ini ya, kaitan dengan keyakinan di dunia Jawa. Maka dalam arti itu seringkali lukisan tidak hanya berfungsi hiasan atau menciptakan suasana. Itu sekaligus penghormatan serius gitu. Atas ruh yang bisa berbahaya gitu. Rorokidul. Kalau ideologis tadi sudah sebut, entertainment itu jelas ya. Fungsi hiburan itu juga fungsi yang paling umum dari seni. Fungsi hiburan. Apapun bisa, maka itu sebabnya tempori, saya kira di awal-awal saya bilang salah satu kata kunci untuk memahami seni adalah pleasure. Itu kesenangan gitu. Bahwa seni itu menyenangkan. Itu memang salah satu yang bagian dari yang fundamental. Eksploratif. Nah, ini seni untuk menggali kemungkinan-kemungkinan perseptual kita. Persepsi bunyi, persepsi apa namanya, gerak. Persepsi visual. Persepsi verbal. Gitu kan ya. Itulah yang biasa disebut sebagai seni murni. Fungsi ini terasa sekali pada seni murni. Yang di dunia barat disebut apa tempori? Fine arts. Nah, itu memang jenis seni tertentu itu. Tidak bisa berlaku bagi seni, semua seni gitu kan ya. Tingkat eksplorasi kemungkinan-kemungkinan perseptual. persepsi visual, persepsi verbal, persepsi bunyi, persepsi gerak, dan seterusnya. Itu memang digalinya di dalam seni murni. Jadi, seni murni memang fungsinya perenungan dan untuk eksplorasi. Untuk mengubah, memperkenalkan cara-cara memandang yang baru. Aneka lukisan bunga matahari itu memperlihatkan berbagai kemungkinan persepsi kita atas bunga matahari. Bunga matahari bisa dilihat sebagai begini, sebagai begitu, sebagai... Kayak gitu. Para novelis memperlihatkan berbagai kemungkinan persepsi atas hidup, dinamika kehidupan, riwayat orang, segala macam gitu ya. Juga, persepsi atas persoalan-persoalan mendasar manusia. Film-film yang bagus seperti yang sudah kamu tonton yang kemarin, minggu lalu. Itu, menawarkan persepsi baru apa, atas apa. atas topik apa, atas persoalan apa. Come on. Pasti beda-beda nanggapnya. Gak apa-apa. Film itu menawarkan persepsi baru atas misalnya salah satunya tema atau masalah apa dalam dunia manusia. Karena film itu bukan sekedar hiburan, meskipun bisa menghibur ya. Tapi film itu jelas-jelas bukan hiburan. Le, misakab, le. Orang-orang yang malang. Banyak topik di situ sebenarnya. dibahas ya toh. Bisa dilihat. Ada yang nampu? Sosial apa maksudnya? Oke, realitas pergolakan sosial, perubahan sosial, menjelang revolusi, dan segala macam. Oke, ada yang lebih spesifik lagi? Itu rada umum. perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari sosok yang yang sosial bagai penjakan. Ya. Ya, toko utamanya itu sebenarnya Jean Paul Jean. Itu lama di penjara atas perkara yang sebetulnya sepilih ya. Waktu itu lebih karena mencuri apa gitu. Mencuri roti. Tapi kemudian itu di penjara sendiri membuat dia jadi keras. Membuat dia jadi manusia yang tidak peduli. Bahkan ketika baru keluar dari situ, ditolong oleh seorang pastor atau stup itu yang baik. Ternyata malah mencuri juga lagi gitu kan ya. Karena dibentuk juga ya. Apa namanya, persepsi. Menjadi hidup yang keras. Apa namanya, survival itu yang penting. Sama buku. Tapi sejak itu pelan-pelan tetap berubah. Gitu kan ya. Selanjutnya berubah. Menjadi agak aneh sih. Selalu bisa bunyi tapi baik hati. Agak seru saya seperti itu. Dinamika dan sekaligus ambiguitas perubahan. Ambiguitas perubahan. Buat kan ya toh, di satu pihak orang bisa berniat begitu serius untuk berubah. Tapi masyarakat tidak mendukung itu. Gitu kan ya. Ya toh, masyarakat tidak mendukung itu. Bahkan dari sudut aparat formal tetap aja nguber dia. gitu kan ya. Wah itu juga, itu tadi kita bicara dari sisi si Jean Paul Jean. Tapi dari sisi-sisi polisi itu menarik lagi kan. Wah itu juga, itu juga ada tokoh yang begitu terobsesi untuk nguber gitu kan ya. Padahal kalau kita pikir-pikir ngapain juga sih udahlah gitu kan ya. Tapi enggak juga. Ada orang tertentu yang bisa begitu terobsesi buat dia achievement-nya itu adalah menangkep orang ini. achievement terhadap aturan. Nah sekarang kamu nanggap ada topik apa yang serius di situ? Ideologi. Ideologi apa? Ya. Aturan dengan, bukan kebenaran sih, aturan dengan apa ya? Versus apa tuh? Aturan dengan hati nurani sih sebenarnya yang berdinamika juga hati nurani-nya itu. hati nurani juga berubah-ubah gitu kan ya. Nah antara aturan yang begitu ketat dan kadang-kadang tidak manusiawi dengan hati nurani yang perubahannya itu bisa manusiawi juga gitu secara aneh gitu. Nah itu. Sayang kalian tidak selesai menonton itu ya. Kan yang terjadi adalah si polisi itu bunuh diri. Justru ketika berhadapan dengan si Jean-Paul Jean dan duduknya sudah jelas bener kan ternyata lo tuh yang gue cari dari dulu kan. Jadi si Jean-Paul Jean ya sudah. mau lo tembak atau gimana? Eh dia menembak dirinya sendiri. Wah itu. Gimana? Si si udah lama tapi kayaknya jahat lah. Si siapa itu siapa? Jean-Paul Jean ya inspektur maksudnya. Maksudnya inspekturnya. Si yang berdua itu si inspekturnya. Bukan si itunya. Iya. Bukan Jean-Paul Jean Jean. Jean-Paul Jean. Si polisinya maksudnya. Yang ngejar-ngejar itu. Nah itu nah sekarang kalian tahu ya novelis-novelis besar itu pinter sekali memainkan cerita dan bukannya sekedar cerita itu cerita yang mungkin. Memang itu fiksi. Tapi dari kisah nyata bisa nyata ya. Bisa jadi. Tapi yang saya maksud novelis-novelis itu pekat sekali terhadap cerita yang pelik yang ambigu yang tidak klise. gitu. Jadi kita mengira ah sudah lah kena lah ini gitu. Tahu-tahu si polisinya malah buruk diri. Dibalik. Nah itu keren gitu kan ya. Keren. Dan itu shocking gitu. Kita pas nontonnya. Sayang kalian tidak. Tidak sesuai nontonnya. Tapi gak apa-apa. Tapi ya situ pokoknya nangkep kan bahwa ada tema besar disitu dalam kehidupan gitu yang dipersoalkan sebenarnya kan. Itu bukan sekedar hiburan film itu. Jadi film-film besar itu umumnya emang kalau serendara besar apalagi berdasarkan novel yang berat gitu kayak Victor Hugo. Ya itu film serius. Itu sama dengan Mahabharata. Itu sebetulnya bukan hanya tampang-tampang keren di TV gitu. Tapi memang ada cerita kehidupan disitu. Itu filsafat dengan kata lain. Tapi secara naratif. Gitu loh. bukan-bukan pakai logika diskursif. Tapi naratif. Filsafat yang tidak menjelaskan tapi melukiskan. Itu yang lain. Itu seni. Seni itu bicara mengenai hal yang mendasar seni yang fine arts. Renungan. Mendasar mengenai persoalan-persoalan mendalam dalam hidup manusia. Tapi dengan cara bukan menjelaskan melainkan melukiskan. Nah itu. Itu khasnya. Kalau filsafat menjelaskan. maka sekaligus kontemplatif ini eksploratif itu biasanya sekaligus kontemplatif perenungan. Tadi eksploratif sama representasi simbolik itu benar-benar apa? Tadi sempat disini bahwa ada orang-orang bisa menjelaskan itu dengan sendirinya dengan persoalan sendiri. Tidak ada kalau representasi simbolik itu bisa juga mungkin orang-orang menilai atau menyimbolkan. Bisa menafsirkan itu tapi gini loh kalau tekanan yang berbeda. Seni bisa merupakan representasi simbolik artinya menyimbolkan sesuatu. Itu hanya mengatakan itu ya. Melambangkan sesuatu. Kalau eksplorasi itu menggali segala kemungkinan terus-menerus ya. Kemungkinan bentuk, kemungkinan bunyi, kemungkinan makna, kemungkinan tekanannya pada penggalian itu loh. Penggalian. Aneka kemungkinan. Kalau musik ya nada. Kalau sastra ya kata dan kalimat. Gitu loh. kalau novel ya menggali kemungkinan karakter itu. Coba usur-usur dalam novel itu apa saja? Termasuk dalam film. Alur. Alur to plot. Terus tokoh. Itu karakter maksudnya. Terus ya conversation-nya dialog-nya oke. Terus apa lagi? Setting latar. Nah kayak gitu. Kalian tau lah itu ya. Nah itu yang dieksplorasi kemungkinan-kemungkinannya. Kemungkinan konteks yang begini sebagai latar. Kemungkinan karakter yang begini. Begitu gitu. Terus digali oleh para seniman ini. Gitu. Alur cerita dan sebagainya gitu. Ya dan penggalian ini sekaligus bisa kontemplatif sekali dalam arti filosofis sekali. Politis tadi bisa sama dengan ideologis tapi misalnya fungsi politis yang agak lain yang spesifik apa? layanan masyarakat. Apa? Layanan masyarakat. Layanan masyarakat. Iklan maksudnya. Iklan. Iklan-iklan sosial layanan masyarakat yang suka kita lihat di TV atau di billboard kayak gitu. Itu kan seni juga sih sebenarnya. Dan itu digarap umumnya bukan melalui seni fine arts itu tapi bidang seni apa? Yang suka bikin desain komunikasi visual. DKV. DKV itu ya. Desain komunikasi visual. Itu yang biasa ngegarap. iklan. Iklan apapun termasuk iklan politik dan sosial. Fungsi ekonomis itu mah gampang. Ya untuk iklan promosi tapi juga karya seni itu sendiri aset gitu kan. karya itu sendiri karya Fundy karya Sejoyono itu bernilai luar biasa. Van Gogh itu miliaran. Begitu. Artinya karya seni itu bisa dijual. Itu fungsi ekonomis. Dan banyak kolektor yang sebetulnya dibilang ngerti lukisan mungkin enggak tapi bahwa suka mungkin ya. Tapi yang jelas sekali di kalangan pala kolektor itu bahwa itu duit artinya gitu kan ya. Itu bisa dijual dijual belikan sedemikian. dinaik turunkan harganya dan seterusnya gitu kan ya. Ya itu ada banyak fungsi di dalam seni itu. Tapi yang akan kita fokuskan sebenarnya adalah tempoh hari itu eksplorasi dan kontemplasi. Fungsi eksploratif dan fungsi kontemplatif itu yang akan kita bahas di dalam perkuliahan kita. Jadi fungsi yang nomor 11 dan 12 itu sebenarnya yang membuat seni itu menjadi lebih penting dalam kehidupan daripada sekedar hiburan atau apapun. Ini sudah. Ini sudah. Ini berbagai contoh tempoh hari. Jadi kita kembali ke aletheia itu ya. Kebenaran itu kan ya. Kebenaran itu maksudnya apa di situ? Sekali lagi bukan benar atau salah gitu ya. Bukan benar atau salah di situ maksudnya itu. Benar itu juga bukan benar dalam arti seharusnya begini. Enggak, enggak, enggak. Tapi kebenaran faktual. Artinya benar itu kan sesuai kenyataan. Nah kenyataan hidup manusia itu rumit sebenarnya. Yang biasa dilukiskan oleh dunia seni, oleh novel yang bagus, film yang bagus adalah kerumitan itu. Kenyataan itu ambigu, kompleks, pelik. Nah itu dia. Yang dilukiskan itu kerumitan itu biasanya. Dalam novel yang bagus, kalau dalam musik itu perasaan yang pelik. Dalam musik klasik, dalam musik serius ya. Dalam puisi, kerumitan batin manusia itu juga bisa dilukiskan di situ. Dalam tarian yang serius, gitu kan ya. Bukan sekedar tarian apa namanya, dansa-dansa dugem gitu kan ya. Dalam tarian yang serius, eksplorasi gerak itu mencoba merumuskan juga apa namanya, dinamika batin dan konsep-konsep tertentu. Memang para seniman sendiri suka bilang, oh lebay kayak gitu, maksudnya sih seni ngomong kebenaran, perasaan gue gak gitu-gitu amat gitu. Kata para pelukis gitu kan ya. Seri kali gitu. Tapi sebenarnya gini, bisa sederhana sekali. Ketika seorang pelukis atau komposer musik atau penyair bicara dengan tema tertentu, dengan topik tertentu, di situ dia sudah mulai bicara mengenai realitas. Sebenarnya. Gitu ya. ada realitas tertentu diungkapkan. Di situ yang dimaksud kebenaran itu. Karena susahnya itu kan orang selalu atau berpikir mengenai kebenaran itu terlalu besar, terlalu dalam. Atau apa ya, dikaitkan dengan kebenaran ideal. Apalagi dikaitkan dengan kehendak Tuhan. Wah itu sudah jadi lain sama sekali. Bukan dengan yang seharusnya, bukan dengan yang das, dalam bahasa Jerman das Zollen. Bukan das Zollen, tapi das Sein. Yang nyata, yang nyata. Yang konkret. Jadi kalau melihat skema piramidal ini, yang saya maksudkan adalah begini. Realitas itu sesungguhnya adalah kenyataan yang kompleks. Dan kompleks itu maksudnya banyak hal itu merupakan potensi sebenarnya. Tidak muncul. Kenyataan adalah segala kemungkinan. Gitu maksudnya potensialitas itu. Realitas adalah segudang kemungkinan yang tak terduga. Segudang kemungkinan yang tak terduga. Kalau pada tingkat konkretnya begini. Orang yang sehari-hari kita lihat sebagai baik, apalagi cerdas gitu, tiba-tiba dalam momen tertentu melakukan kebodohan. Bisa kan? Atau tiba-tiba melakukan kejahatan tertentu. Bisa kan? Jadi seakan-akan segala hal itu mungkin menjadi berubah. Gitu maksudnya. Dan segala hal yang kita tidak pernah lihat tiba-tiba nongol. Realitas adalah segudang kemungkinan yang tak sepenuhnya tertebak. Itu maksudnya pada level yang paling bawah. Segala kemungkinan. Tapi kemudian yang kita sadari itu lebih dari maksudnya yang kita sadari itu hanya sedikit dibanding dengan kemungkinan yang ada. Nah segala kemungkinan yang ada itu sebagian masuk dalam alam ketaksadaran kita. Realitas yang serba mungkin itu sebagian masuk dalam ketaksadaran kita. Banyak hal sebenarnya kita tidak sadari. Tapi ketaksadaran itu juga tetap lebih sempit daripada aneka kemungkinan yang terbuka. Realitas itu selalu terbuka. padahal sebagian masuk dalam ketaksadaran kita. Itu menjadi pengetahuan yang tacit knowledge. Tapi tidak kita sadari. Kita tahu tapi kita tidak sadari. Tahu kan? Misalnya kita tahu cinta itu bisa membunuh misalnya gitu kan ya. Ya toh apa ya ya misalnya kayak gitu. Kita tahu bahwa cinta itu sebenarnya dalam kasus tertutup bisa membunuh tapi umumnya itu kan tidak kita sadari. Yang kita sadari adalah cinta itu indah dan apalah mengabdi, berkorban segala macam gitu. Yang kita sadari. Tapi kita tidak sadari bahwa cinta bisa membunuh. Misalnya. Ada banyak hal yang ada banyak hal dalam kehidupan ini yang sesungguhnya tidak kita sadari. Tapi sebenarnya diam-diam kita tahu dari pengalaman dari apa. Cuman tak terumuskan gitu. Ada yang bisa kasih contoh? Apa ya? Baru ketika seseorang seniman menampilkan dalam film oh iya ya emang harus memang bisa gitu. Nah gitu kan. Dalam novel yang bagus tiba-tiba kita menyadari sesuatu. Oh emang hidup itu bisa gitu. Padahal kita juga diem-diem sudah tahu. Cuman kita tidak sadar. Misalnya kelakuan si Javed itu polisi itu ya bahwa memburu seseorang itu bisa sedikit obsesif gitu. Kita tahu itu. Samar-samar gitu kan. Memang bisa sih orang itu bisa gila kayak gitu. Cuman kan jarang masuk ke dalam kesadaran kita. Begitu lihat film itu iya ya orang itu memang bisa begitu obsesif dendamnya gitu loh. Kita tahu karena tidak sadar kita bisa dendam juga. Bisa tidak sembuh-sembuh dendam itu. Tapi kita tidak sadar. Begitu lihat film itu panjang. itu maksudnya alam ketaksadaran itu sebagian ini potensialitas tapi sebagian lagi kita tersadari lebih sempit lebih sempit lagi yang kita sadari. Lebih sempit lagi yang kita sadari. Yang manifest gitu ya. Kalau touch it itu apa artinya? Touch it ada tapi tersembunyi. Gitu loh. Touch it itu tersembunyi. ada tapi tersembunyi. Tidak kita sadari. Kalau manifest itu berarti nongol dia. Muncul dia. Nah seni itu seringkali membuat yang tadinya hanya kemungkinan itu muncul apa namanya mengusik menyentuh ketidaksadaran dan akhirnya tampil pada kesadaran. Gitu. Seni itu membantu melihat apa yang mungkin itu naik ke kesadaran. Sebenarnya gitu kalau mau lebih ini. Maka menjadi yang penting bukanlah soal betul atau salah sih ya. Bukan baik atau buruk. Bukan soal dosa atau suci. Tapi masalahnya itu mendalam atau dangkal seni itu. Karya itu. Mendalam atau dangkal. Kalau dalam dunia seni itu gitu. Karya itu mendalam atau dangkal. Memang membutuhkan interpretasi dan keterlatihan untuk melihat itu. Orang awam seringkali gak paham ya. Ini dangkal apa dalam. Menutup atau menyingkap. Karena ada seni juga yang menutup ya. Tidak menyingkap. Kalau barusan segala cerita saya itu memperlihatkan seni itu bisa menyingkapkan yang tadinya terselubung. Aletheia. Disklusif. Tapi menutup bisa gak? Menyembunyikan bisa gak? Apa misalnya? Ya. Jadi film-film tertentu juga bisa dibuat disuruh dalam rangka menutupi fakta gitu loh. Bisa juga dong. Novel dibuat dalam rangka apa apa memperindah-indah fakta yang buruk. Bisa juga kan? Bisa. Bisa. Itu ambigunya seni. Waktu zaman zamannya Nazi kan orang diajari baris-berbaris tentara dan segala macam itu sampai rapi luar biasa. Kalau pawai kalau apa itu. Dan ada sejarah film apa Jerman yang suka sekali memperlihatkan keindahan kehidupan era Nazi itu. Saya kira namanya kalau gak salah Lenny Rivenstahl. Itu film-filmnya memperlihatkan apa kejayaan Nazi ya. Dan biasanya dalam negara-negara sosialis yang dilukiskan oleh para seniman justru adalah kehebatan kejayaan gitu kan ya. Kerapihan yang fantastis dan segala macam itu. Menyembunyikan penderitaan dan kekejaman yang sebenarnya dilakukan. Biasanya seni-seni yang mengambil pada politik dan rezim tertentu akan memperlihatkan membeautifikasi istilahnya. Apa artinya? Beautifyingnya. Beautifikasi. Beautifyingnya. Apa namanya? Memperindah tampilan gitu kan. Kenapa? Menjadi indah. Artinya menutupi yang buruk. Menutupi keberan. Bisa sih. Pencitraan itu segala pencitraan nah itu contoh paling konkret adalah sebelum pil presiden hari segala pencitraan itu ya gitu kan ya. Itu memperindah sosok. Masa ngasih lihat yang jelek-jeleknya gitu. Justru mempromosikan yang bagus-bagusnya. Memang betul seni bisa menutup menyembunyikan memalsukan bisa-bisa. Tapi seni yang baik adalah yang menyingkap justru. Jadi kalau tadi ada contoh film G30S gitu kan ya. Itu menutupi. Kalau yang menyingkap kaitannya dengan G30S film apa? Justru menyingkapkan fakta sesungguhnya gitu. Ya. Silence yang 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 dilarang itu dalam bahasa Indonesia apa? Senyap. Senyap. Sebelumnya ada itu kan sekuel dari film yang sebelumnya. Jagalnya. Bahasa Inggrisnya itu apa ya? Eh saya lupa. Kill-kill apa? Iya, iya. dokumental. Ya. Itu yang problematis. Tapi dia problematis karena menyingkap. Gitu loh. problematis dan di sini dilarang karena menyingkap kenyataan yang sebenarnya. Kamu belum nonton kan? Saya juga belum. Karena gak boleh. Jadi gimana ya? Di Youtube ada? Belum dilarang. Oke. Itu. Nah ini saya bukan mengada-ada ketika bilang bahwa seni itu pada level yang lebih dalam bicara mengenai kebenaran. Yang seringkali para seniman sendiri tidak percaya itu dianggap sebagai berlebihan. Tapi saya lihat, saya perlihatkan di sini berbagai rujukan. Dan sebenarnya lebih dari ini. Pertama, Heidegger. dia bilang art is the setting itself into work of truth. Truth loh. Ngomongnya kan? Truth. Kebenaran. Apa artinya? Bisa diterjemahkan. Art is the setting itself into work of truth. Agak pelik Heidegger ini. Apa artinya? Setting itself into work. Apa artinya? menongolkan diri. Kebenaran yang menampilkan diri dan berefek. Itu loh. Into work itu maksudnya. Kebenaran yang menampilkan diri dan ngefek. Itu loh. Seni adalah kebenaran yang menampilkan diri dan berefek. Menyentuh. Mengganggu. Membongkar. Work. Into work. Art is the setting itself into work of truth. Kebenaran yang menampilkan diri yang menyentuh dan bekerja berefek. Kedua, Picasso. Art is a lie that enables us to realize the truth. Seni memang kebohongan. Tapi kebohongan yang memungkinkan kita melihat kebenaran. Picasso adalah seniman. Pelaku seni. Jadi orang suka masalahnya gini orang suka bilang sama saya soal kebenaran dikaitkan dengan seni itu kan omongan para filsufa. Para pelaku sih gak ngerti mengenai itu. Loh Picasso itu pelaku. Picasso itu pelaku. Dan akhirnya dia bilang art is the lie. Seni adalah kebohongan karena memang lebih-lebih ini pentingnya bahwa seni itu selalu membuat buah melebih-lebihkan. Bentuk kongresi itu seperti karikatur. Tau kan? Karikatur. Karikatur itu selalu mendistorsikan. Dibuat-buat. Dulu karikatur presiden SB karikatur presiden Jokowi dan segala macam itu selalu dibuat-buat. Tapi kenapa harus dibuat-buat? Kenapa dibuat-buat? Kenapa harus bahkan dibuat-buat? Kadang-kadang merupakan kritik tapi ada sisi lain lagi. Ya pelebih-lebihan itu selain bisa juga berfungsi kritis pelebih-lebihan itu seringkali dilakukan untuk menampilkan yang esensial dari si sosok itu. Dilebih-lebihkan. Itu dalam karikatur. Pelebih-lebihan itu adalah upaya untuk menampilkan apa yang esensial dalam sosok Jokowi. Apa yang esensial dalam sosok SB. Apa yang esensial kayak gitu ya. Dilebih-lebihkan. Nah seni itu selalu melebih-lebihkan. Pelebih-lebihan itu terutama tampak di dalam style. Style. Digayakan gitu kan ya. Ada banyak style nanti akan kita lihat. Kita akan pelajari dalam seni rupa, dalam musik. Ada banyak style. Dalam film ada banyak style. Semua digayakan. Semua dilebih-lebihkan. Tapi maksud penggayaan itu seringkali adalah untuk menampilkan yang esensial. Dalam rangka itu maka justru karena dilebih-lebihkan itu maka seni menampilkan kebenaran. Art is a lie. Dalam hal melebih-lebihkan seni adalah kebohongan. Tapi that enables us to realize the truth. Itu dilebih-lebihkan seperti bohong dalam rangka menampilkan kebenaran. Karena dilebihkan itu kita jadi melihat kebenaran. Paradoks. Paradoks. Tapi emang gitu. Ada pelukis lagi yang kamu bisa googling lukisan-lukisan Alex Gray luar biasa. Mistik. Hebat sekali. Ini pelukis Alex Gray bilang Art sings and shouts from the axis of truth to wake us up to who we are and where we are going. Seni itu berteriak dan bernyanyi dari pusat kebenaran. Dari poros kebenaran. Seni itu berteriak dan bernyanyi kalau perlu juga menarik kali dari pusat kebenaran. supaya apa? Untuk membangunkan kita maksudnya menyadarkan kita pada siapa sesungguhnya manusia itu kemana dia pergi sebenarnya dia sedang menuju kemana gitu. Kayak kemarin dari film Le Misekable kan kita jadi menyadari manusia itu bisa kayak gitu ya. Pengen sadar insyaaf pengen berubah tapi ternyata lingkungan bisa sedemikian tidak mendukungnya dan jangan-jangan lingkungan membuat kita jadi jahat lagi gitu kan ya. Nah gitu kan ya. Itu loh. Itu loh. Itu maksudnya. Jadi seni itu bernyanyi berteriak dari poros kebenaran untuk membangunkan kita menyadarkan kita pada siapa sesungguhnya manusia itu dan kemana sih tujuan hidupnya. Seringkaling ditampilkan adalah ambiguitas ambiguitas kompleksitas kebenaran itu dalam arti itu. Nah yang menarik lagi seorang neuroscientis yang bernama Ramadzandran ini sebenarnya seorang ahli bedah otak ya ahli apa namanya neuroscience yang mempelajari sel-sel dan kinerja otak mengejutkan setelah meneliti banyak sekitar otak dan dia tertarik pada fenomena seni jadi dibilang seni adalah soal rasa tapi rasa ini bahasa apa sih? Dugaan kamu kata rasa itu bahasa apa? Bukan sang sekerta rasa itu aslinya bahasa sang sekerta itu sebabnya Ramadzandran yang orang India menggunakan istilah rasa nah bagi dia rasa itu apa? Seri adalah soal rasa dan rasa adalah kemampuan menangkap esensi atau kebenaran dari sesuatu dalam rangka menggugah emosi tertentu pada otak rasa itu bahasa sang sekerta artinya itu kemampuan menangkap esensi menangkap kebenaran dari apapun dari kehidupan ini dari pengalaman ada fungsinya itu karena dengan menangkap itu otak lantas akan menyalurkan segala segala hormon atau disebutnya bukan hormon tapi apa sih seperti adrenalin dan sebagainya itu neurotransmitter kalau otak menangkap itu terus otak akan menebarkan neurotransmitter zat-zat kimia tertentu yang relevan itu bisa adrenalin bisa endorfin bisa apalagi dopamine bisa dan seterusnya tapi untuk bisa tersalurnya dengan baik itu zat-zat kimia neurotransmitter itu otak harus menangkap dulu apa yang esensial dari apa yang dia lihat dari apa yang dia alami dari apa yang dia raba gitu ya jadi kalau kita melihat buah buah tertentu yang esensinya kan makanan gitu kan oh ini makanan apalagi kalau warnanya merah orange gitu kayaknya berarti ini matang gitu kan kalau matang berarti makanan matang berarti bisa dimakan gitu kan otak kita bilangnya nah kalau bisa dimakan maka akan muncul neurotransmitter tentu yang melahirkan selera air liur kayaknya jadi lapar nih enak untuk dimakan gitu loh maksudnya kita nangkap dulu apa yang ada di hadapan kita itu apanya itu esensi kebenaran maksudnya itu sampai dari yang paling indrawi paling fisik sampai ke yang lebih dalam kalau orang nangkap lebih dalam itu gini kalau orang melihat muka seseorang gara-gara omongan tertentu menjadi merah kita menangkap marah gitu kan atau malu itu itu esensi itu ini orang marah atau malu atau apa maka reaksi kita juga kan kesikap itu esensi tadi marah atau malu maka reaksi kita juga entah jadi agresif atau jadi malah tidak agresif terus kita ngomongnya juga mencoba lebih halus lagi dan seterusnya gitu itu maksudnya rasa itu bahasa sang sekerta kemampuan menangkap esensi dengan cepat untuk menimbulkan neurotransmitter yang relevan neurotransmitter hormon sih bentuknya ini bisa ini bisa macam-macam adrenalin dopamine endorfin kalau lucu kalau joke-joke menimbulkan apa namanya endorfin misalnya sekarang itu banyak sekali beredar joke-joke ketika Jakarta banjir Pak Gubernur tanya kenapa sih Jakarta ini apa yang menyebabkan Jakarta ini banjir terus kata Gubernur ya air lah emangnya cireng air lah emangnya cireng tapi cirengnya itu lucu jadi joke-joke semacam itu terus ada joke apa sih eh kamu malam minggu ada acara gak enggak gue sih gak kemana-mana oh berarti kita jodoh dong loh kok jodoh kan jodoh gak kemana-mana asosiasi kata yang kacau kan jodoh gak kemana-mana gimana ceritanya endorfin ya macam-macam ya ya itu jadi memang berbagai neurotransmitter itu transmitter itu kemudian membuat kita bersikap gimana gitu atau reaksinya ketawa atau reaksinya jadi lebih halus atau marah sesuatu takut marah nah ini rasa pada seorang neuroscientist Ramachandran sekarang saya kutip lagi yang lain suju pelukis besar Indonesia tokoh aliran ekspresionisme sujoyono dia juga bilang gitu dia bilang kebenaran dulu baru kebagusan bahasa tahun 50an kebenaran dulu baru kebagusan gitu kan keindahan maksudnya gitu keindahan nomor 2 gitu kan kebenaran dulu kebenaran dulu oke ini adalah omongan-omongan yang menyingkapkan betapa pentingnya sebenarnya kebenaran di dalam seni itu ada banyak fungsi seni tadi sudah kita lihat banyak sekali artinya seni bisa berfungsi apapun sebenarnya intinya gitu seni bisa berfungsi apapun tapi ada tiga fungsi yang buat saya menarik yang menyebabkan seni menjadi begitu penting dalam peradaban yaitu itu tiga itu fungsi utopian yakni mengamplifikasi menggarisbawahi apa yang kita anggap ideal gitu ya jadi diantara begitu banyak fungsi itu sebenarnya ada tiga fungsi yang menyebabkan seni itu penting di dalam peradaban manusia karena pertama ada fungsi utopian maksudnya itu menggarisbawahi merumuskan apa yang kita anggap berharga ideal dalam kehidupan kita itu mengingatkan kembali menggarisbawahi disitu saya pakai istilah mengamplifikasi apa itu amplifier memperkuat memperkuat efeknya menampilkan secara lebih kuat ideal-ideal kita yang kedua tadi saya sudah sebut ya dalam kaitan kebenaran menyingkapkan kompleksitas realitas menyingkapkan kompleksitas realitas dan kata lain tadi yang sudah saya jelaskan panjang lebar menyingkapkan kebenaran kompleksitas realitas itu kita sebut adalah fungsi disclosive kalau pakai istilah dari Heidegger fungsi disclosive disclose menyingkapkan disclosure adalah ketersingkapan dalam bahasa Yunania apa kemarin Aletheia jadi itu fungsi disclosive ini ya fungsi disclosive dari sini yang ketiga fungsi yang penting juga adalah fungsi heraldik heraldik itu mewartakan bahwa akan terjadi begini-begitu gitu mewartakan apa yang akan terjadi itu herald itu herald itu mewartakan apa yang akan terjadi seperti para cenayang para peramal gitu kan itu melukiskan apa yang bakal terjadi itu heraldik fungsi heraldik yaitu membuka kemungkinan baru untuk memahami realitas yang kelak itu akan akan terjadi dari dari yang sepele-sepele ketika seorang designer kita bicara designer ketika seorang designer melukiskan motor tertentu yang jalannya itu di masa depan ya masa depan motor tertentu tampangnya sedemikian futuristik di masa depan akan ada motor kayak gini yang jalannya bukan di darat tapi melayang kayak pesawat kecil-kecil jadi semua orang lalu-lalang sekarang itu dimungkinkan lewat CGI computer generated image CGI computer computer generated image computer sekarang bisa begitu realistis melukiskan apapun yang sebetulnya hayalan bentuk motor tertentu bentuk kamu sudah nonton film avatar ya itu kan ada bidatang-bidatang aneh sekali naga-naga atau apalah yang kayak bidatang purba kayak dinosaurus tapi bukan dinosaurus gitu kan yang dinaikin gitu kan itu real sekali gitu kan atau walking with dinosaur gitu kan dinosaurus dilukiskan dengan begitu realistis padahal itu bikinan komputer begitu nyata sampai matanya kedip-kedipannya kulit yang bergerak ketika berjalan seterusnya gitu komputer generated image yang sekarang makin perfect dari bahkan dari dunia desain tapi sampai ke dunia fine arts yang lebih serius seni bisa melukiskan kemungkinan membuka kemungkinan-kemungkinan baru untuk 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 menjalani kehidupan itu sebabnya seperti ada daya ramal pada komik-komik gitu kan atau pada cerita-cerita misalnya keliling dunia siapa dari Jules Verne keliling dunia 80 hari gitu kan dulu itu karya sastra dari dari Jules Verne dia bikin cerita mengenai apa namanya keliling dunia 80 hari orang gak pernah kebayang dulu ketika jalan antar kota aja orang belum pada mobil gitu kan ya harus jalan kaki atau naik kuda kalau keliling dunia 80 hari itu mana mungkin oh ternyata sekarang bisa lebih cepat dari itu padahal gitu kan gitu jadi banyak hal yang tadinya image-image kita hanya temukan dalam novel dalam komik dalam apa gitu ternyata di masa depan terjadi gitu bahwa itu mungkin gitu loh bahwa itu mungkin itu yang dimaksud dengan heraldic membuka kemungkinan kemungkinan baru dulu orang kan gak kebayang juga telpon HP kayak sekarang jadi bukan tidak mungkin komik-komik sudah pakai itu wah telpon dan itu terjadi jadi apa ya ada seperti kekuatan dalam terapet keramalan tertentu juga pada dunia seni awalnya imajinasi tapi itu bisa memicu para saintis untuk mewujudkannya masalah itu sesederhana itu para seniman yang memainkan imajinasi para saintis dan teknolog yang mewujudkan itu menjadi nyata jadi dalam film apa tuh yang mobil-mobil berseliwuran di angkasa fifth element kan ada kan fifth element ada deh kayaknya ya itu kan mobil-mobil bertebangan gitu kan itu imajinasi sutradara dan designer tapi kelak bisa aja gitu terjadi karena jalanan udah macet gitu terus akhirnya bermunculan mobil-mobil yang melayang gitu ya meskipun macetnya bisa di angkasa juga sekarang dicengkareng aja macet gitu kan ya sekarang sudah macet misalnya segala peralatan Doraemon itu tadinya kan cuma imajinatif tapi siapa tau itu memicu teknologi sudah ada nah itu akhirnya terjadi gitu kan nah itu maksudnya jadi para imajinasi dengan kata lain imajinasi para seniman merangsang para saintis dan teknolog untuk mewujudkannya dan itu dengan kata lain membuka kemungkinan baru itu heraldik itu fungsi heraldik sampai situ ada pertanyaan dulu jadi tiga ada banyak fungsi tapi tiga fungsi itu menurut saya penting nah sekarang kita masuk ke cara kerja seni yang memang berbeda dibandingkan dengan sains atau ilmu berbeda tapi karena itu kita akan melihat mengapa seni itu penting kalau umumnya seni itu penting karena itu mengaktifkan otak kanan ya oke lah gitu tapi pada tingkat yang lebih rinci seperti ini bedanya seni itu memang bekerja berbeda caranya dengan ilmu kalau ilmu itu sains itu menyingkat gitu dia menyingkat apapun air apa air itu H2O gitu kan ya air semua disimbolkan air H2O oksigen O O aja nah gitu lah jadi semua diremuskan menjadi simbol dan disingkat menjadi formula cara berpikir sains itu formulaic dengan kata yang formulaic nanti sebenarnya akan disinggung juga formulaic cara berpikir itu disingkat ke dalam formula bentuk yang paling nyata selain singkatan-singkatan kayak H2O dan segala macam itu juga rumus rumus segala bentuk rumus persamaan segala macam itu 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 adalah penyingkatan sebenarnya penyingkatan cara kerja alam penyingkatan nah dibanding ilmu seni itu persis kebalikannya justru menyingkatkan kompleksitasnya tidak menyingkat menyingkatkan kompleksitasnya justru seni itu kalau tadi contohnya air air disingkat menjadi H2O gak peduli air manapun pokoknya sejati air air comberan air apa air kencing air kopi air tes semua H2O tapi bagi manusia bagi para seniman adalah penting membedakan itu karena efek rasawi melihat dan berada dalam air comberan itu lain dengan ketika kita mau minum dengan kata lain para seniman itu berkepentingan justru memperlihatkan kerumitan dan kekayaan pengalaman manusia dengan air kalau dalam kasus tadi air itu apa ketika kita meminumnya air itu apa ketika kita mandi itu lain lagi ketika kita minum air kita alami sebagai apa menyegarkan merevitalisasi seluruh metabolisme tubuh kita dan kita bisa ngerasa itu ketika kita minum ketika kita mandi ya jelas kita merasa jadi lebih bersih itu adalah makna air terus ketika kita apalagi pengalaman air ketika kita berenang air dirasakan sebagai apa ketika kita berenang itu menarik perasaan ketika berenang itu air kan lain lagi kalau tadi menyegarkan apa kalau minum mandi membersihkan tapi kalau kita berenang itu lain seperti dunia tersendiri lingkungan tersendiri dan bahkan yang menopang kita air menjadi perkasa sekali bukan sesuatu yang sekedar diminum itu air seperti menopang kita jadi sekeliling kita dan kita bergerak di dalam air air menjadi environment sedemikian nah itu aneka pengalaman yang beragam-ragam apalagi misalnya kalau tapi sebaliknya kalau kamu pernah mau tenggelam di dalam air air menjadi menakutkan kalau kamu kena tsunami air menjadi monster apalagi sepeda rumah wah itu menjadi monster apa air bukan ece-ece kayak beginian tiba-tiba gede sekali dan perkasa sekali ketika banjir kayak di Jakarta sekarang air jahannam sekali karena kita karena kita jadi susah mau kemana-mana gitu kan nah aneka pengalaman tentang air itu itu tidak bisa dibandingkan dengan kompleksitas pengalaman tentang air itu image H2O itu kerdil sekali gitu maksudnya dibandingkan dengan kompleksitas pengalaman kita tentang air apa itu air oh belum lagi kalau kita pipis tiba-tiba kita sadari air itu bukan sesuatu di luaran kita adalah air tadinya kita berhadapan dengan air tiba-tiba kalau kita pipis kita sadar 70 berapa persen 78 persen kita adalah air jadi air itu bukan sesuatu di hadapan kita kita adalah air juga gitu wah itu kan ini semua kerumitan pengalaman mengenai air yang tidak terungkap dalam kata H2O itu penjelasan air sebagai H2O tiba-tiba menjadi kerdil rumus H2O simbol H2O tiba-tiba menjadi kerdil untuk melukiskan air nah yang mampu melukiskan kompleksitas pengalaman mengenai air ini seni film tentang air puisi mengenai air siapa lagi lukisan lukisan tentang air foto mengenai air gitu loh itu yang melukiskan kompleksitas pengalaman manusia dengan air tangkap persoalannya beda beda disitu justru tidak menyingkat seni itu menyingkap nah ilmu itu menjelaskan air itu sungguhnya apa unsur kimiawinya apa dan seterusnya seni seni tadi bukan hanya menyingkap tapi melukiskannya melukiskan 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 kompleksitas itu dia seni tidak menjelaskan seni itu melukiskan jadi kalau bandingannya tadi kita kembali lagi kayak yang tadi filsafat itu menjelaskan itu tentang misteri misteri kehidupan manusia tapi wayang sebagai seni itu melukiskan bukan menjelaskan melukiskan dan menyentuhkan pada imajinasi dan perasaan tidak menjelaskan yang menjelaskannya kamu sendiri oh dalam tafsiranmu sendiri oh bima itu gini kocok itu gini makanya kamu sendiri menjelaskan seni hanya menghasutkan melukiskan menyentuhkan nah ilmu menggunakan logika konseptual yang sebenarnya secara formal disistematisasikan oleh siapa logika formal aristoteles itu bikinan aristoteles yang luar biasa dan logika formal itu khasnya apa prinsip identitas itu yaitu bila sesuatu itu A maka dia tidak mungkin sekaligus B gitu loh bila sesuatu itu hitam dia tidak mungkin sekaligus putih logika ini banyak gunanya tapi bukan sesuatu kemungkinan di dalam dunia manusia karena ada logika ada logika lain yaitu logika rasa logika rasa itu beda dengan logika konseptual kalau logika konseptual itu bila ya sudah belajar silogisme kan iya tau silogisme ada premis mayor minor itu logika konseptual dengan kalimat kalau logika rasa itu dengan imaji bukan dengan konsep jadi maksudnya gini kamu sudah tahu ini ruang kelas dan bukan apa-apa tapi kalau kamu datangnya jam 2 malam kesini dan ini gelap gitu ya kamu tidak nyaman gitu kan ya masuk ke sini disitu gelap disini gelap kamu merasa wah ini uji nyali urusannya gitu kan ya padahal kamu tahu ini ruang kelas biasa kalau secara rasional kalau secara logika konseptual ini ruang kelas gue biasa sekolah disini seterusnya kuliah disini tapi suasana gambaran bahwa ini gelap jamnya jam 2 malam pula gitu wah itu itu membuat perasaanmu persis sama dengan gini nah ketika ketika ini dinyalakan lampunya dinyalakan ketika semua dinyalakan jadi lain lagi kan perasaanmu oh ternyata emang masih kelas biasa sih gitu sama juga gini apa perasaanmu ketika masuk dalam lorong sempit gitu kan dibanding dengan jalan besar rasanya kan lain kan itu logika rasa bahwa bentuk-bentuk tertentu situasi tertentu membawamu merasa tertentu kendati pikiranmu ya bisa menalarkannya sama dengan ini kalau kamu berjalan misalnya ini sekarang ketika ini tembok lantai ini begitu lebar kamu nyaman berjalan di dari apa menelusuri satu satu jalur tekel ini nyaman kan kamu tidak khawatir kan nah sekarang gini ternyata ini cuma satu jalur dan itu sebenarnya jurang tapi sama satu jalurnya lain loh tiba-tiba kamu jadi grogi sekali gimana gitu ya toh itu efek rasawi dari citra dari image itu logika rasa itu seringkali tidak bisa dirasionalisir kamu barusan bisa merasionalisir gue dulu bisa ketika ini masih lantai berjalan satu jalur nyaman sekarang kenapa ketika itu ketika kiri kanannya hilang kenapa jadi susah kenapa jadi deg-degan begini itu itu tidak bisa dinetralisir dengan nalar kamu tetap akan merasa grogi gitu betul sampai dengan ketika kamu melihat begini blok misalnya blok kamu nyaman nyaman karena apa ini memperlihatkan asosiasi stabil gitu kan ya stabil berat kamu nyaman tidak merasa terancam tapi tiba-tiba bandingkan dengan ketika melihat duri-duri begini nah kan tiba-tiba kamu merasa pantatmu mau kecocok apalagi ketika cuma bayangkan kamu duduk disitu wah tiba-tiba menjadi lain sekali perasaan ya itu logika rasa jadi bagaimana image-image itu menimbulkan perasaan tertentu itu logika rasa yang seringkali tidak bisa dirasionalisasikan nah para seniman itu memainkan image-image itu itu tadi visual image-visual kalau image bunyi coba kasih contoh mendengar bunyi apa kamu merasa apa film horror film horror bunyinya nadanya disonan semua atau anjing melolong itu sudah tiba-tiba lain gitu membuat kita merasa lain ya terus apa lagi tapi kalau yang nyaman apa dong angin bunyi angin itu semilir bunyi gebercik air gitu kan itu kamu merasa nyaman tapi anjing melolong itu atau gagak lewat ada asosiasi yang aneh apalagi kalau larut malam gitu kan situasinya itu tiba-tiba wah ini isyarat akan ada yang meninggal tetangga nih jangan-jangan gue mau meninggal jadi apa ya kekuatan asosiatif itu yang dimainkan oleh sutradara film oleh novelis dengan melukiskan permainan asosiasi imaji dengan cara itu mereka mengaduk-aduk memainkan perasaanmu kalau dalam film kemarin contoh ada adegan apa yang menunjukkan sutradara canggih memainkan perasaanmu waktu pengadilan gimana nah itu ngagetin kan itu ngagetin nah sutradara yang hebat itu akan menatap peristiwa sinemikian lantas mengelahirkan kejutan tadinya dikira dia cuma nonton aja tiba-tiba normal gitu ketak terdugaan itu juga mengganggu perasaan apa lagi contohin yang pas tiga orang di gang itu ya kecanggihan saudara adalah itu tadi melahirkan adegan-adegan yang tak terduga tapi realistis tapi realistis tak terduga nah itu membuat kita merasa sedemikian kalau perasaan terharu waktu apa kamu merasa terharu waktu apa apa oke ketika pelacur meninggal dunia terus apa lagi buskup ah ya itu itu juga adegan menarik dia pikir orang penonton pikir ini sudah dicuri kan ya orang ini jadi harusnya menegur menasihati ya menekasihkan tambah lagi nah itu itu shocking nah gitu maka storyline yang bagus melahirkan adegan-adegan yang tak terduga tapi juga aktor aktris yang bagus itu juga menghayati apa memainkan karakter secara tak terduga secara tidak klise itu kekuatannya menyentuh perasaan dan imajinasi gitu gitu itu yang dimaksud dengan logika rasa perasaan punya caranya sendiri untuk bermain bukan konsep logika nalar dan itu penting sama pentingnya dengan logika konseptual sebenarnya lalu ilmu sains itu menganggap berfokus pada pola-pola universal jadi kalau dia bicara mengenai cinta tidak penting itu cita si Aminah ke siapa gitu yang syukur cita cintanya si siapa gitu tidak penting sains akan bicara cinta sebagai fenomena umum cinta adalah kecenderungan hormonal blablabla ketertarikan pada lawan jenis blablabla itu rumusan umum cinta tidak penting itu Romeo and Juliet namanya siapa dan apa tidak penting sama juga seperti gini kalau kamu lihat patung anatomi biologi itu kan tidak penting mukanya siapa gitu kan di SD sekolah-sekolah itu ini ini badan siapa ya gitu kan ini mukanya siapa tidak penting tidak penting itu yang universal jadi terserah ini badan siapa gitu kan ya wajah siapa tidak penting karena yang penting yang universal seni itu itu menganggap perkebalikannya yang personal itu kalau bicara tadi cinta novel-novel akan bercerita mengenai cerita cinta yang unik dan tidak lazim ceritanya si siapa tadi si Aminah si Romeo and Juliet dan segala macam itu nama dan yang spesifik itu penting justru yang diperhatikan oleh-oleh para seniman seniman adalah yang partikuler-partikuler bukan yang universal yang konkret-kongkrit ini yang tidak biasa ini yang tidak umum ini itu sebabnya para seniman suka sekali kelayapan mencari inspirasi gitu kan ya karena dia cari yang unik novelis suka sekali ngobrol sama orang-orang kalau ternyata obrolan cerita orang ini unik sekali dan menarik wah ini bisa jadi bahan cerita gue nih gitu dia mencari yang spesifik-spesifik karena tadi mau melukiskan kompleksitas bukan kompleksitas keunikan ambiguitas tapi konkret bahwa dalam novel itu kemudian difiksikan di karang-karang namanya itu sekedar menyamarkan atau menyangatkan melebih-lebihkan itu memang siasatnya begitu tapi seniman itu penting justru yang partikularnya bukan yang universal kalau dalam kasus tadi patung anatomi tadi kalau buat pelukis itu penting wajah yang spesifik tertentu itu penting ya ini tampangnya asimetris gue suka banget nih itu tuh penting gitu kan ya buat mereka keunikan profil itu menjadi penting nah ilmu dalam arti tertentu memperobjek segala hal memperobjek itu artinya menganggap semua sebagai benda bahkan manusia pun dianggap sebagai benda dalam arti itu dalam tada petik ilmu seperti mematikan objeknya karena membedakan memperobjek ada contoh bahkan manusia pun dia anggap sebagai objek ada contoh ilmu bedah apa ilmu bedah iya ilmu bedah itu mayat-mayat itu kadhaver itu memang dokter-dokter harus tegaan ya kalau enggak gimana ya anggap aja itu bahan permainan gitu kan ya bahan eksperimen padahal mayat betulan gitu kan ya dia harus tidak terlalu peduli bahwa ini tes saudaranya siapa namanya siapa siapa yang mencintai orang ini gitu kan ya siapa yang kehilangan orang ini enggak penting ya karena gue masih praktek ini menyayat-nyayat dia gitu kan ya yaudah memang harus menganggapnya sebagai objek kalau enggak enggak jalan dia sebagai dokter gitu kan ya gitu loh seniman kebalikannya apapun dianggap hidup bukan cuman manusia kursi contohnya ini contoh paling konkret adalah film kartun film kartun akan bikin sepatu ngobrol gitu kan ya sepatu ngobrol boneka ngobrol semua ini tangga jalan-jalan semua kayak gitu gitu kan seni itu menghidupkan itu sebabnya juga bukan kebetulan kalau kamu ngelukis kursi yang bagus gitu kan ya itu lukisannya hidup sekali gitu kan komentarnya kan itu lukisanmu hidup sekali itu maksudnya seniman itu memberi nyawa pada benda-benda justru menghidupkan benda-benda kalau sains itu mematikan tapi dalam terapeutik ya mematikan menganggapnya benda kalau seniman angin pun berbisik gitu kan ya ngomongnya para penyair itu angin pun berbisik itu menghidupkan ya para seniman itu penyair pelukis apapun musikus akan dan hujan pun tertawa-tawa gitu bisa itu kan jadi menghidupkan terakhir dunia sains itu menghitung mengukur mengkalkulasi itu penting dalam dunia sains itu mengukur mengkalkulasi itu sebabnya ilmu apapun selalu bisa menggunakan matematik dan geometri dan apapun karena pengukuran itu penting penghitungan itu kalkulasi itu penting dalam dunia ilmu dalam dunia seni main-main bermain dengan bentuk itu sebabnya seringkali seniman-seniman kalau jujur misalnya ada lukisan terus judulnya mentereng apa gitu ya atau misalnya karya gombal saya itu disana yang di di cafe itu di cafe itu kan ada hiasan itu itu judulnya sih mentereng gitu judulnya mentereng the resonance the resonance of ideas gitu kan ya resonansi gagasan gagasan padahal yang saya lakukan sebenarnya cuma main-main bentuk aja tadinya juga gak kepikir itu apa itu saya bikin sketch gini-gitu pokoknya warna yang menyebar ini tuh sebenarnya kayak air resonansi gemah tapi karena ini filsafat resonansi gagasan kayak cocok tapi tapi intinya adalah saya bermain bentuk dengan itu tapi kemudian cocok sih judul itu gitu ya the resonance of ideas ya ada kan bau-bau resonansi si apa tembaga-tembaganya itu yang kayak gitu gitu tapi dunia seni dalam musik pun gitu memang awalnya secara kerja siniman tuh gitu bermain dengan kemungkinan bentuk bentuk patung bentuk lukisan cat warna bunyi nada alur cerita ini bermain dengan bentuk tapi tentu di in the back mind di belakang kepalanya biasanya memang sudah ada tema tertentu sih tapi akhirnya dipaspaskan gitu karena yang utama tuh bermain eksplorasi kemungkinan jadi seringkali kesannya palsu tuh masa sih udah jadinya gitu baru kepikir judulnya apa tidak itu memang cara kerjanya gitu karena para siniman bermain dengan asosiasi imaji imaji bentuk alur cerita nada gerak memang gitu cara kerja seni gitu ya memang bukan menghitung mengkalkulasi lantas jadi sesuatu memang gak gitu playfulness itu menjadi penting dalam dunia seni ya saya harap menangkap itu bedanya cara kerja seni itu segitu dulu saya kira hari ini oke ya saya itu itu mau menjelaskan kali ini soal bahwa seni itu berbicara dengan dua cara gitu ya play seni itu caranya caranya bekerja pada audience dan caranya berkomunikasi gitu ya itu memang dengan cara play logika permainan disitu ya logika permainan yang bicara banyak mengenai ini adalah yang bicara banyak mengenai permainan ini adalah apa namanya Wisinga lalu Schiller tapi terutama adalah Gadamer play bermain kawasan filosofis pertama dalam artian bahwa subyek dan objek itu bisa interchangeable subyek dan objek itu interchangeable dalam arti apa interchangeable bisa ditukar tukar persis seperti kalau seseorang sedang bermain bola tempori saya cerita apa namanya bisa dikatakan bahwa si pemain sedang mempermainkan bola gitu kan ya disitu bola objeknya si pemain subyeknya tapi bisa juga kalau dalam permainan itu bisa dibalik karena si pemain juga nguntit-nguntit bola kan ya jadi dipermainkan oleh bola dari situ si pemain ini juga subyek eh objek si bola menjadi subyek nah dalam permainan itu subyek dan objek subyek sebetulnya bukan istilah yang memadai karena dua-duanya bisa bertukar-tukar gitu kan dalam arti itu bermain dalam arti itu kalau kita menonton film seakan-akan kita menonton film kita subyek film adalah objek tapi ketika ruang digilapkan dan segala macam dan kamu mulai kesedot dan mulai terharu marah nangis gitu kan ya kamu atau tidur kamu menjadi objek filmnya menjadi subyek gitu kan ya kamu disedot dalam arti itu subyek dan objek itu interchangeable dalam permainan kedua ada dalam permainan itu ada ada intensitas intensitas ini ya kesatuan antara the inner self dengan the outer world inner self dengan outer world itu menyatu menyatu secara secara intens ya menyatu secara intens sedemikian diri dan di luar diri itu menyatu sedemikian secara intens dalam permainan itu itu sebenarnya kalau kamu lagi asik bermain bermain catur pingpong apalagi game komputer kamu begitu fully absorbed ya terserap sedemikian sampai kalau ada yang mengintrupsi disuruh makan disuruh nyapu gak mau gitu kan ya itu semua tiba-tiba jadi sekunder belakangan gitu kan ya ini beres dulu nah gitu karena keasikan keasikan itu adalah kesatuan antara the inner self dengan the outer world gitu kesatuan yang paling intas dari sudut ini dari sudut ini bermain adalah momen yang paling serius gitu dalam hidup manusia sebenarnya oh begitu menyatu begitu menyatu bermain itu bukan main-main ternyata kalau menurut Gadamer Gadamer apa bermain adalah momen yang paling serius gitu bahkan kalau menurut Gadamer dunia manusia dunia kultural manusia itu dunia penuh permainan kalau kita sedang upacara 17 Agustus kita tahu bendera itu sebetulnya dua cari kain warna merah dan putin kamu bisa beli di pasar baru artinya it's nothing tapi ketika dia dikerek di satu kanan dikerek kamu harus menganggapnya itu simbol negara negara dong gitu ya semua juga tahu itu cuma kesepakatan gitu ya tapi tidak apa kita harus bermain bahwa menganggap itu simbol negara kalau ada mempermainkan misalnya mencabut itu menurunkan itu menginjek-ginjek semua ngamuk lah mati orang itu bisa gitu gitu itu permainan sebenarnya pada hakikatnya tapi bukan main-main karena disepakati itu menjadi simbol dan bagi Gadamer bahkan lebih seram lagi ritual liturgi adalah permainan tingkat paling tinggi ritual kalau orang sedang beribadah segala macam gitu bersembahyang segala macam itu orang menganggap di depannya memang ada Tuhan gitu kan ya dan padahal Tuhan bisa dimanapun sebenarnya Tuhan bisa dimanapun Tuhan bisa dimanapun sebenarnya kalau kasarnya kita sedang mandi sedang apa sedang naik sepeda gitu ya sembahyang juga bisa sih sebenarnya gitu kan ya tapi kita menganggap bahwa Tuhan memang paling afdol ada di tempat ibadah disitu pada saat itu artinya ada konsentrasi yang menggumpal disitu dan ada kesungguhan disitu dan ada area tertentu yang kita anggap juga sakral dan seterusnya gitu kan ya itu permainan tapi bukan main-main itu adalah cara manusia menghayati inner selfnya ya kehidupan batinnya tapi juga kehidupannya yang paling serius memang gitu semuanya itu dijelaskan dengan play ya jadi ada kesatuan tapi jangan salah kira karena orang Indonesia suka naif gitu ya wah gila ibadah semuanya dia ngapain main gitu ya wah ya enggak lah itu bukan main-main tapi permainan itu bangsa yang super religious ini biasanya suka naif sekali gitu tapi ya sudah saya kira kita mesti memahami itu ini juga bukan omongan main-main ini omongan filosofi berpikir keras gitu sebenarnya gak ada main oke jadi permainan adalah tindakan yang paling serius dalam hidup manusia itu lalu permainan akhirnya juga bahwa orang menangkap the meaning makna dari sesuatu melalui efek efek gitu ya atau gini efek dulu baru orang mengalami makna efek efek dalam arti imajinatif dan perasawi ya efek bagi imajinasi kita dan kemudian juga bagi perasaan kita baru orang menangkap makna agak beda dari dunia ilmiah kalau dunia ilmiah itu makna dulu kamu ngerti dulu baru kamu merasa sesuatu kalau dalam dunia seni itu terbalik kamu dikenai sesuatu dulu gitu ya merasa dulu mengimajinasi terangsang dulu baru itu memaksamu berpikir mengenai maknanya apa gitu kan ya emang gitu itu play play bentuk dan isi itu mondar-mandir jadi efek itu dari efek bentuk efek bentuk dan makna itu ibaratnya isi bentuk atau kemasan itu tuh kalau 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 dalam seni itu bolak-balik tidak selalu harus mengerti dulu baru apa gitu tapi terkena dulu terkesan dulu terus berpikir makna itu bisa gitu bisa gitu seringkali seni justru geraknya terbalik gitu oke play lalu yang kedua cara yang kedua dari dunia seni ini meskipun terkait dengan play adalah style style saya kira tempur ini sudah sempat disinggung seniman itu selalu membuat-buat gitu ya tempur itu ya membuat-buat gitu membuat-buat bersiasat membuat-buat atau style dengan dari sudut ini adalah siasat untuk menampilkan yang esensial saya kira minggu lalu sudah disentuh menampilkan hal-hal yang esensial style cara dia membuat-buat itu adalah siasat untuk menampilkan hal yang esensial jadi memang selalu diakal-akalin dibuat-buat gitu maka itu sebabnya kata Picasso apa tepori art is a lie masih ingat itu adalah seni adalah kebohongan tapi yang memungkinkan kita menyadari kebenaran gitu ya itu itu maksudnya karena style itu memang sengaja dibuat-buat tapi maksudnya untuk menonjolkan sesuatu bahasa dibuat-buat gambar dibuat-buat itu kan nanti kita saya akan kasih lihat beberapa contoh mengenai ini oke meskipun style juga bisa menunjukkan tapi itu belakangan kita akan membahas juga style juga bisa menunjukkan tendensi umum suatu atau sebutlah mashab mashab style juga bisa menunjukkan mashab atau tendensi umum pada masa tertentu bisa juga tendensi masa tertentu kayak apa sebutnya ruh zaman gitu ya apa zeitgeist zeitgeist dalam bahasa jerman itu jerman itu tanda-tanda zaman ruh zaman jadi kecendungan pada masa tertentu nanti kita juga akan membahas itu sih misalnya gaya style renesans gitu kan style barok style romantik nah itu kan itu kecendungan pada masa tertentu atau ruh zaman tertentu itu bisa juga gitu oke nah kita akan melihat beberapa contoh sekarang gabungan antara bagaimana pak seniman-seniman itu menggabungkan antara permainan dan biaya gitu kan ya nah sekarang kita kembali ke kriteria tempori bagaimana kita menilai sebuah karya sebagai bagus gitu kan ya nah itu kembali lagi kita akan melihat kombinasi dari permainan dan gaya ini sekiranya kita sudah mencatat itu bagaimana kita menilai suatu karya kalau gitu ya gitu kan ya itu unik seberapa unik seberapa intens intens ini saya kemudian nanti akan memberi contoh-contoh unik itu apa intens itu apa gitu kan ya lantas cerdas canggih sensasional ini untuk menggampangkan bisa lima ukuran atau salah satu dari lima itu bisa kamu gunakan untuk menilai sebuah karya itu bagus atau tidak bagus gitu kan ya tentu kamu bisa mengingat juga film yang minggu lalu ya yang tidak terlalu selesai kamu ini kan apa tonton dua minggu lalu dan mister kabla itu dia unik cerdasnya dimana uniknya dimana mudah-mudahan masih ada waktu ke depan kita ngeliat film yang lebih dan bisa mengidentifikasi juga itu dimana uniknya dimana intensnya dimana cerdasnya dimana canggihnya gitu ya oke sekarang saya akan kasih lihat ini yang mana ini adalah contoh dari iklan jadi sengaja yang saya kasih lihat sekarang ini adalah dari dunia pop nanti pelan-pelan dunia pop ya pelan-pelan nanti kita melihat film yang lebih canggih mungkin minggu depan kita akan lihat film yang lebih canggih tapi ini dari dunia pop bahkan dari dunia iklan ini adalah satu contoh iklan yang menurut saya bisa juga canggih gitu ya bisa atau kamu sendiri yang lihat disini kalian sendiri yang menilai ini iklan tapi mana-mana bunyinya itu adalah merek baju jadi inilah iklan iklan apa namanya iklan pakaian mode tapi ya tidak biasa gitu kan ya sebagai iklan tidak biasa disitu yang nonjol uniknya uniknya itu unik canggihnya dalam selera selera art yang tidak murahan ini iklan tapi tidak bandingkan dengan iklan-iklan di tv umumnya umumnya yang pendek tapi langsung jibret-jibret kalau ini maka disini antara seni murni dan iklan sudah campur iklan ini canggih dan bisa secanggih seni murni disini garis batasnya ngeblur contoh contoh lain juga masih iklan dari suatu produk yang sekarang bisa menjadi canggih sekali juga keren ya pendek tapi canggih apa pakaian dan sepatu aparel ya itulah selera yang canggih gitu loh gak banyak ngomong gak banyak iklan-iklan di Indonesia biasanya murahan sekali gitu ya udah lah bla 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 dan bukan yang lain gitu kan agak cheat gitu oke sekarang dari ini 30 second to Mars ya coba itu menurut saya canggih dan cerdas ya tau gak sih ini tau kan musik grup ini keren perhatikan bagaimana merancang gambar dan konsep ya keren ya video klip ini cerdas dalam arti menggabung idea love passion dream dengan sensasi auditoris walaupun sensasi visual gitu kan bagaimana dipadu gitu jadi sensasional kan sensasional menyergap menyergap gitu nah saya kasih lihat lagi dari apa elektro experimental yang mungkin kalian sudah tahu masih ini juga soal keserdasan menggabung idea dengan sensasi visual saya kira kamu tahu ini dari got ya ini populer habis ya ya itu adalah contoh kecerdasan mengaitkan judul state of the art dengan sensasi visual yang jenaka gitu ya nah sekarang saya mau kasih lihat yang kecanggihan teknis gitu yang mengejutkan pendek ini itulah kecerdasan teknis yang sekarang dimungkinkan asal bener-bener kreatif gimana itulah kecerdasan sekaligus sensasional gitu kan nah saya mau kasih lihat yang kecerdasan dalam arti kerja keras dan rapih gitu ya ini dimainkan oleh seorang juri yang biasanya lumayan keras dalam menilai tari nah suatu kali Ashley si Ashley ini Ashley Banjo ini apa namanya membuat sendiri tarian itu dan kasih lihat tarian yang canggih tarian jalanan yang canggih itu gimana gitu nah jadi itu juga satu contoh bagaimana segala cabang seni hari-hari ini itu berbaur menjadi satu menjadi seni pertunjukan baik dalam film maupun dalam ini ya itu menjadi berbaur menjadi satu seni pertunjukan dan kamu lihat dari semua video itu betapa kerja keras perfeksionis yang luar biasa gitu kan ya dalam dunia seni di negara-negara maju itu ada perfeksionisme yang yang gila-gilaan gitu dan itu kerja keras yang ya itu edan lah gitu kan bukan sekedar main-main nah yang belum saya jelaskan adalah intensitas tadi semua cerdas canggih tapi intensitas itu butuh contoh yang tersendiri saya kasih lihat intensitas itu apa ya ini yang pendek saja kamu mesti nangkap intensitasnya nih pendek sekali ini mungkin sudah biasa kamu nonton tapi tercermati saja ini seperti improvisasi tapi sama sekali bukan improvisasi murahan kasih 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 ya itu itu spontanitas yang yang sangat terpelajar gitu ya dan sangat brilian bagaimana gerak kecil-kecil kayak gini gitu kan ya gini-gini terus begini bisa 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 begitu powerful gitu kan ya itu itu jenius itu itu gitu loh kamu gak pernah kepikiran gerak-gerak ini bisa begitu efektif gitu kan itu kecerdasan kamu ini kecerdasan tersendiri kan guna nangkep kan ini bukan soal kecerdasan konseptual tapi menciptakan sensasi yang yang edan gitu tapi dari gerak yang simple padahal ini anak umur segitu bayang gak itu kayak apa gitu nah menari adalah gerak jiwa yang mengejutkan yang menyetrum langsung gitu kan ya yang sepertinya biasa tapi tidak biasa sama sekali gitu loh itu intens dan intensitas itu nyetrum langsung ke 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 audiensnya tadi gerak gosok gigi apalah itu kan simple semua atau gini-gini dia memperayap tangannya dasyat sekali itu itu apa namanya spontanitas yang mahal gitu ya masih karena intensitas ini salah satu poin yang penting maka saya akan kasih satu intensitas dalam menyanyi ya dinamika kalian biasa menyanyi ya lagunya sendiri tidak terlalu mengesankan tapi the way he sings once again Sam Smith wuih ya kerasa kan intensitas itu menyedot gitu kan dia dia asik sendiri tapi semakin asik sendiri semakin menyedot gitu loh nah itu itu tuh kedasyatan tersendiri itu tuh itu teknis itu pelatihan yang sulit penghayatan yang pelik gitu loh sekarang mulai ngerasa the power of art emang gitu emang gitu dan itu butuh latihan yang luar biasa akan kita lihat lagi lebih jauh lagi nanti kecanggihan dan sebagainya masih satu lagi sih saya mau kasih lihat kecanggihan kalau tadi intensitas nah sekarang intensitas dan kecanggihan grup yang kalian juga sudah tahu pentatonik ya kita lihat kembali saja bayangkan merajut bebunyian mulut gitu kan ya dengan perseksionisme kayak gitu nah itu dia itu dia kecanggihan apa mengeksplorasi tapi juga presisi gak ada fals-falsnya itu presisi bermain mulut gitu tanpa instrumentasi apapun gitu ya jadi itu bisa menjadi dunia yang sangat serius dengan seni itu dan untuk bisa menyentuh hati orang itu memang kebutuhan perlu kecanggihan gitu ya ini sekaligus berusaha itu canggih dan intens ya canggih dan intens ya hari ini silahkan direnungkan dulu karena terlalu banyak sensasi minggu depan kita apa namanya melihat aliran ya terima kasih Terima kasih.